Intro Halo teman-teman semuanya, selamat datang di AJ Story Channel Kita akan melanjutkan gameplay Old Man's Journey Kita akan melihat gimana kelanjutan dari perjalanan sang bapak tua ini Buat kalian yang bermampir, bisa cek di playlist episode sebelumnya Supaya kalian paham dengan jalan ceritanya yang bagus banget Terakhir kita sampai di lokasi ini Musiknya sedih banget Dan kita bakal langsung bergerak aja Btw ini adalah game puzzle teman-teman ya Jadi kita mencoba untuk memecahkan teka-teki Supaya sang bapak ini bisa mencapai tujuan dia teman-teman ya Nah misalnya seperti ini, ini ada domba Kita gak bisa ngelewati Jadi kita harus usir dombanya dari satu rumput ke rumput lain Kemudian kita coba gerakin ini Nah ini bisa digerakin guys ya Nah jadi kita bakal coba untuk naik kesini Kemudian domba yang ini kita usir kesini Supaya jalan disini bisa dilalui Gitu ya Mungkin terlihat mudah Tapi ini tak semudah yang terlihat guys ya Jadi kita bakal gerak aja langsung Dan kalau kalian belum nonton episode sebelumnya Jadi bapak ini mendapatkan surat dari seseorang Kemudian dia membaca isi suratnya Dia terlihat sedih Kemudian dia bergegas dan Bergerak menuju ke sebuah lokasi Tapi kita belum sampai lokasinya Nah sepanjang perjalanan bakal ada terungkap Kisah yang dilalui oleh sang bapak tua ini Nah kita sampai di lokasi yang penuh dengan balon Kita bakal coba kesini ya guys ya Oh musiknya langsung berubah Wah bagus banget musiknya Dan game ini musik dan grafiknya bagus banget temen temen Nah ini ada domba lagi Artinya kita harus mencayain teka teki lagi nih Kita bakal lihat Ini bisa digerakin kah? Bisa Kemudian ini bisa? Oh bisa Oke sekayaknya gua paham sih Domba ini kita bakal gerakin kesini Sang kakek tua kita Eh kakek dong Bapak tua aja lah ya Kalau kakek udah pasti tua kan Kita taruh disini Kemudian domanya kita kembalikan lagi kesini temen temen ya Supaya Sang bapak tua ini bisa Naik ke atas sini temen temen Nah Bisa langsung naik ke atas sini Ini adalah game yang sangat relaxing Membuka mata kita Tentang apa yang kita hadapi sehari-hari Yang bahkan kita gak sadarin Dan entah kenapa ya Viewer bang aja gak banyak yang suka Tapi Semoga tetap bisa menghibur Temen temen semua yang Suka dengan gameplaynya ya Silahkan masuk BTW gua gak pernah naik beginian ya Ini seperti di Turki gitu loh Kenapa gua gak berani? Karena Kita coba nyalain ya Gua gak tau safety nya gimana gitu loh Kalau gasnya habis Gimana? Kalau Balonnya tiba-tiba bocor gimana? Mungkin ada safety nya Tapi gua gak tau Tapi gua gak mau ngambil resiko itu Dikasih gratis juga gua gak mau guys Oke sepertinya dia teringat dengan sesuatu guys Kalau dia gini-gini ya Nah Dia teringat masa mudanya Dia itu pernah berlayar dan melihat begitu banyak balon di sekitar lokasi yang berbeda temen temen ya Oh bisa berubah guys Wah Ada ikan paus Keren banget Jadi selama dia perjalanan dia melihat Segala sesuatu yang berbeda-beda temen temen ya Menarik banget Jadi dia kayak nostalgia gitu ya Setiap dia melewati hal baru Dia mengingat Masa lalunya Oh gua pernah melewati masa-masa seperti itu Itu yang membuat game ini jadi menarik Karena kita juga bisa relate Iya Sesuatu yang relate dengan kita itu menjadi sesuatu yang menarik Nah BTW kita sudah sampai di lokasinya Aku melihat domba disini Ehm Kayaknya dombanya harus kita usir ya Nah Gimana caranya supaya kita bisa kesini nih Berarti dombanya harus kita usir Kita naikin kesini ya guys ya dombanya ya Eh sorry sorry Oke Ini bisa gerak juga Nah kita bakal naikin dombanya kesini Dombanya kesini Jadi kita bakal turun lewat sini Kalau ada bentuk seperti ini Di air terjun Berarti kita bakal turun lewat situ temen temen Nah dia bakal turun guys Yap dia terjatuh Tapi mau gimana ya Hidupnya seperti itu Kadang kita harus tersandung Kadang kita harus terjatuh Dan pada akhirnya ya Kita harus bisa hadapi itu ya guys Wow Oke ini agak sulit guys Waduh makin sulit temen temen Oke kita standby dulu disini Ini game juga ngajarin kita Untuk berpikir sebelum bertindak Supaya kita gak bingung ya Nah ini misalnya Karena bisa liat Kalau kita lewat sini Disini tuh bisa Gak bisa kemana-mana guys Ini buntu ya Berarti kita harus lewat sini guys Nah berarti ini harus diturunin nih Seperti ini Nah kita kan belum bisa liat bawah nih Kita bakal turun dulu ya guys ya Karena disini buntu Gue bakal lewat sini Nah Disini kita bisa tau Kita akan lewat sini Oh kita mau kesini berarti guys Oke kita mau ke titik ini temen temen Caranya gimana Ini bisa turunin kah Oh bisa Kita bakal naik ke atas sini dulu Kemudian kita bakal Menaikkan ini lagi Sampai ke titik ini Dan kita bakal turun kesini Nah Mungkin terlihat mudah Tapi kalau kita gak ngeliat secara keseluruhan Kita bakal bingung temen temen ya Kalau kita udah ngeliat Dari keseluruhan Kita bakal Oh ternyata lewat sini Oh oh Ini ada kodok temen temen ya Kodoknya bisa lompat Oh oh Dia tenggelam temen temen Apakah dia akan meninggal Oh oh Sangka kayak terjatuh ke dalam air terjun Itu bahaya banget sih emang Wah dia bener-bener tenggelam Oh 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 Dia tenggelam dalam kesendirian temen temen Kesepian maksudnya Terlarut-larut dia Dalam kesendirian Akhirnya dia Kangen dengan istrinya Jadi ini adalah foto istrinya Kalian bisa lihat dia menangis ya Ya itulah kita ya Kadang-kadang kita bekerja Mencari nafkah Jauh dari orang yang kita cintain Kalau sekarang mending ya Karena kita punya video call Bisa Melepas kangen atau rindu lah Dulu kan gak bisa guys ya Dan orang yang kerja di laut juga gak bisa Karena gak ada sinyal temen temen ya Jadi mereka cuma bisa bawa foto dan Membayangkan kebersamaan mereka ya Jadi sepertinya dia agak menyesal Dengan keputusan dia yang pergi dari rumah Gue lupa ngomong ya Dia itu pergi dari rumah Meninggalkan istri dan anaknya Demi bekerja Dan pada akhirnya dia kangen juga Dengan istrinya Ya karena kita menyesalnya selalu terlambat Kalau gak Bukan gitu ya Ya menyesal pasti terlambat guys ya Makanya jangan Membuat Keputusan yang Akan kita sali Tapi kadang-kadang Keputusan kita itu Gak ada pilihan gitu loh Hidup itu kadang gak Gak selalu Gak ada selalu dua pilihan gitu ya Btw kita dimana guys Oh disitu temen temen Kita gerak ya Gelam banget ini Oh kita kayaknya kesini guys Seperti ini Wow Oke ada rosokan kapal disini Kita bakal naikin seperti ini Rosokan bisa dipindah Oh bisa Bisa naikin Bisa Oke kita bakal kesini Sepertinya Ini yang berjalan Di dalam kesendirian Nah ada rosokan kapal lagi Yang bisa kita Misalkan Seperti ini Ini bisa kita naikin Ini bisa kita naikin Seperti ini guys Rosokan kapalnya Bisa digeser Sepertinya Kita geser ke kanan aja ya Oh harus digeser kiri Kita coba kesini dulu ya guys Oke semakin menarik Kita semakin ke dalam Dalam dan ke dalam Kita geser dulu ini Kita bakal atur ya Supaya nyambung ya temen temen Itu ada titik Dia baru nyambung ya Kalau titiknya gak nyambung Berarti dia belum nyambung guys Nah ini titiknya udah nyambung Nah kita udah bisa kesini nih Kita membantu bapak ini Supaya bisa sampai Ke tujuan Utamanya Ini kayak apa tau Kita kayak ngebayangin ya Yang maha kuasa Misalnya memberikan kita Jalan ya Ke sebuah lokasi Tanpa kita sadarin gitu ya Ini kayaknya nutupin Oh Ini bakal jadi jalan kita guys Sebentar Kita geser Oke berarti kita lihat sini ya Kita bisa kesini ya Nah lewat situ Kemudian kita bisa geser ini Oh kita bisa ke bawah sini guys ya Seperti itu Menarik ya gamenya ya Oke Nah tertutup lagi Kita harus geser lagi ini ke bawah guys Kita bisa turun ke bawah Karena ini ada Seperti ini Wow Kita bakal menurunkan ini ya Ini bakal ada surprise Sepertinya Tunggu sebentar Kenapa banyak sekali Sesuatu disini Oh ada jalan lagi disana temen-temen Tunggu sebentar Oh ini bisa digerakin juga Oh gini Oh ini bisa turun lagi Oh ada sesuatu disana guys Oh ini bisa nyamuk gak Oh bisa Kita bakal kesini guys Berarti ya Oke ini bener-bener sulit loh Mungkin terlihat muda ya Ini gak semudah yang terlihat beneran Nah liat nih Kita bakal Nah Oh ada pintu yang Tergembok temen-temen Pintu apa ini Ada pintu yang tergembok disini Agak ngembak dikit ini gambarnya Kita buka gemboknya Jangan-jangan ini adalah pintu hati Temen-temen ya Dia membuka pintunya Kemudian dia masuk ke dalam Apa yang terjadi disini Oh dia Pulang lagi ke rumahnya temen-temen Setelah dia bekerja Oh jadi itu tadi Cuplikan sebelumnya Dia bergerak dari Lokasi kerjanya Untuk kembali ke rumahnya Tetapi ketika dia pulang ke rumahnya Kayaknya rumahnya udah dijual Iya gak sih Iya Sepertinya Rumahnya udah Tidak dihuni guys Soalnya penjendalanya udah ditutup semua Wah sedih banget sih Kalian bayangin ya Kalian pergi kerja Kemudian Kalian pulang Rumah keluarga kalian udah gak ada gitu loh Sedih banget sih itu Lihat nih Dia sampe terisak-isak Membayangkannya Itulah Ngerinya Waktu yang begitu cepat berlalu Kita gak tau apa yang orang Keluarga kita hadapi ya bahkan ya Kalau kita gak mengontak mereka Karena dia ada di lokasi yang gak Bisa dihubungin juga di laut ya Oke kita harus kemana nih Oh ini ya Bisa gini Ini bisa seperti ini Oh gue tau Ini kayaknya harus ke sini dulu Musiknya berubah lagi guys Kita bakal naikin ini sepertinya Nah Ininya bakal kita naikin lagi guys Sampai bisa sampe kesini temen-temen ya Nah Butuh beberapa Proses disini Supaya bisa mencapai tujuan kita Ini ya Oh bukan Pakai yang sini berarti ya Kemudian ini bisa kita naikin lagi temen-temen Seperti ini Nah Kita bisa naik ke atas sini Bener-bener unik sih ini gamenya Wow Oke kita harus naik ke atas sini Gimana caranya Pakai ini kah Oke betul sepertinya ya Ini bisa diturunin Oke ini bisa naikin berarti ya Seperti ini ya Kita manfaatin ini lagi guys Yang hijau ini ya Kayaknya yang hijau ini bisa naikin lagi nih Oh bener Kemudian ini bisa naikin lagi yang tinggi Ini bisa diturunin kah Udah mentok Oke kita bisa turun kesini ya Kita bisa langsung naik kesini Tunggu sebentar Ini bisa naikin Ini bisa Oh ini gak bisa Berarti kita manfaatin yang merah ini temen-temen ya Wah susah loh ini Mungkin terlihat mudah tapi bener-bener sulit loh Oke kita bakal naikin yang merah ini ya Supaya ini bisa dinaikin lagi guys Yang hijau ini Supaya bisa nyambung kesini Nah seperti ini Kita bisa naik ke atas sini Bener-bener penuh Sekaliku ya Untuk mencapai sebuah tujuan Oke akhirnya Kita sampai di sebuah lokasi Untuk Nunggu ya Di halte temen-temen Nah Oke kita harus mencari sesuatu yang bisa kita pencet nih Wah ada truk disini temen-temen Oh Oke dia gerak sendiri ya Kayaknya dia ditawarin Untuk naik bareng temen-temen ya Jadi seperti inilah hidup ya Kita gak tau siapa yang bakal menolong kita Mungkin sesuatu yang Gak kita sangka ya Seperti ini contohnya Pada akhirnya kita ditawarin Untuk Hitchhiking ya temen-temen ya Nah Kita bakal gerak disini temen-temen Nih Kita bakal membuka jalan untuk mereka temen-temen ya Kita bakal naikin ini Kemudian ini bakal turunin Kemudian ini disambung Seperti ini Oke Seperti ini udah tersambung ya Tunggu sebentar Nah ini baru tersambung Seperti ini guys ya Ayo kita jalan Musiknya berubah lagi temen-temen Bagus banget ya Nah Oh oh Ini bisa naikin kah? Gak bisa Oke gue ngerti Berarti ini harus turunin guys Supaya ininya bisa sampai jembatan Seperti ini ya Nah kita bisa naik jembatan nih Jadi Menarik banget sih Gue dulu sering kayak gini guys Naik pickup gini guys Kebetulan orang tua saya punya pickup kayak gini guys Bukan truck ya Pickup Nah ini agak sulit nih kayaknya nih Kita harus naikin ini ke atas sini ya Sedangkan kita gak bisa kesini Kita harus kesini dulu berarti logikanya Kita bakal kesini dulu guys Oh Oke gue ngerti Kayaknya ini bisa diturunin lagi deh Tadi Nah kita turunin dia seperti ini Kita bisa nongkrong disini Kemudian dia bisa naikin seperti ini Nah kita bisa kesini Nice Mungkin terlihat mudah ya Cepat ini bener-bener gak mudah loh Kalian harus coba mainin game-nya sih Baru tau rasanya Nah Sang kakek mungkin teringat sesuatu disini Kita coba pencet sesuatu Oh oke Ada yang terjatuh disana Ada chat yang terjatuh teman-teman ya Oh Jadi dia setelah pergi ke rumah istri dan anaknya Dan tak ada siapa-siapa disana Dia pergi ke Ujung dunia Tempat dia hidup saat ini Dan membuka lembaran baru Itu alasannya kenapa catnya jatuh Dia ngecat rumahnya Dia hidup sendirian teman-teman ya Wow sedih banget sih itu Jadi dia bener-bener Kesipian lah ya Di masa tuanya Itu yang paling gue takutkan ketika gue tua teman-teman ya Kesipian di masa tua itu yang paling kita takuti Kenapa? Karena kita gak bakal ada Apa ya Sulit lah dikatakan ya Kita gak bisa Kita gak pengen merepotkan orang lain Tapi kita juga gak mau menderita ya kan Kita bakal naikkan kesini sepertinya Nah Kita harus naikin ini sepertinya Atau menurunkan ini Oh ini bisa diturunkan Tapi kita harus naikin ini Sebentar ya Bang aja mikir dulu nih Oh gue ngerti Kesini dulu baru ini dinaikin guys ya Baru paham gue Nah Kemudian ini ada atap Berarti ini harus menaikin ke atapnya Jadi kita bisa kesini Gitu Banyak burung ya disini ya Indah banget warnanya Nah kita sampai sini Kita bisa turunkan ini Oh Ada orang yang lagi nyapu nih Hai hai Pusing katanya kan Pembersih taman biasanya Orang Orang yang kadang-kadang kita gak Perhatiin ya Kalau orang yang ninggal di komplek Biasanya ya Oh Kita kayaknya harus ke atas Kita harus nurunkan ini berarti Oke Ini bisa naikin Oke kita bakal naik ke atas berarti Nah bisa bisa Nice guys Kita membantu dia ya Sekalian gitu loh Oh ini ada bangku ya guys ya Gue salah liat Gue kira palang itu Oke kita sampai sebuah rumah Istirahat lagi temen-temen ya Oh diketok pintunya Tok tok Anybody home Dibukain pintu temen-temen Sang bapak Masuk ke dalam rumah Oke Rumah siapa ini Rumah istri Oh ini anaknya temen-temen Ini istrinya guys Istrinya dalam keadaan Kritis Oh berarti dia udah bercerai kah Oke Istrinya terbangun Tertidur lagi Dia udah Oh Meninggal temen-temen Dia udah sedih ya Karena dia gak bisa Berbuat apa-apa guys Sedih sih Kalau kita gak bisa Melakukan apa-apa Dan itu terjadi Kita Itulah alatannya Kenapa kita harus Berusaha Menghabiskan waktu Dengan orang yang kita cintai Ternyata suratnya itu Dari anak perempuannya Anak perempuannya ingat ya Terakhir ayahnya pergi Melaut Dan akhirnya mereka bertemu Mungkin dia kangen banget Sama orang tuanya Pada akhirnya Istrinya harus meninggal Oke Apa yang terjadi disini Oh mereka pergi melaut Melakukan apa yang ayahnya sukai Bersama dengan cucunya Temen-temen Oke Setidaknya Dia masih bisa berkumpul Dengan keluarganya Ketika dia kehilangan Jejak mereka gitu loh Dan ini game udah tamat Gamenya bagus banget Ceritanya Yap dia mengajarkan kita ya temen-temen Kalau kita itu Harus lebih banyak Menghabiskan waktu bersama Orang-orang yang kita cintai Kemudian Ya pada akhirnya Pasti ada yang bakal Memisahkan Entah karena Kesehatan Untuk Ya Amed-amed karena Kecelakaan Mungkin sesuatu yang kita Gak duga Ya Tapi pada akhirnya Tapi pada akhirnya Yang membuat kita bahagia Keluarga kita sendiri Gitu loh Game-nya Musiknya bagus banget Ini game yang Bakal Relate banget Dengan orang yang sudah Lansia ya Mungkin Kalau yang main game Yang main game ini Lansia dia bakal Teringat sih Ya Apalagi yang udah kehilangan Sosok istrinya Karena mereka bisa relate gitu ya Bisa merasakan apa yang dirasakan Sama kakek tua ini Game yang sangat simple Cuman begitu bermana Temen-temen Bagus banget game-nya ya Musiknya itu jadi nilai plus banget Dan Menurut gue mungkin Beberapa bulan sekali Gue perlu main game seperti ini sih Supaya gue gak Stress Pertama Kedua Gue juga lebih Ingat dengan Beberapa Hal rutin lah Yang perlu kita lakukan ya Kayak seperti ini ya Kita harus lebih Prioritaskan Kita tau lah Prioritas mana ya Kerja dulu Atau keluarga dulu gitu kan Ada kalanya Kerja memang prioritas utama Ada kalanya Keluarga kita lebih butuh kita Daripada Pekerjaan kita Tapi Setidaknya dia sempat melihat Istrinya di saat Akhir hayat istrinya Dan itu menjadi sesuatu yang Tidak akan dia sesali Menurut gue Cuman yang bakal dia sesali Adalah kenapa dia baru tau Alamat Keluarganya sekarang Karena mereka terpisahkan oleh Dia gak tau mereka dimana gitu loh Karena ini kayaknya Kisahnya itu agak Mundur ke belakang Bukan zaman sekarang Yang ada telpon Dan segala macam Dan sepertinya Mereka itu Bukan bercerai Mereka itu Terpisahkan Karena Dia memilih untuk bekerja Kemudian mungkin keluarganya Butuh Suasana baru Atau butuh Uang Terpaksa rumahnya dijual Dan pindah ke lokasi yang lebih pedalaman Gitu Dedicated to our families Terima kasih atas support kalian Inspirasi Dan I love you Jadi game ini kayak dibuat dengan Penuh niat sih Dan kayaknya yang bikin game ini Relate dengan cerita ini Mungkin ini mengisahkan Kisah ayahnya Tapi setidaknya happy ending lah ya Dia bisa menemukan Keluarga kecilnya lagi Walaupun gak ada menantunya Dan sepertinya Game nya udah tamat kah Kita bisa sail The end Akhirnya game ini Selesai Dan Gue kasih nilai game ini Cukup tinggi Gue gak bisa sebutin angka sih Karena ini game Bagus banget menurut gue Kita berhasil menamatkan semuanya Kita menemukan semuanya Thank you banget Buat temen-temen yang udah Ngerekomendasiin game ini satu ini Ya Mungkin kalian bisa coba juga game nya Cuman imatin game nya Gak boleh kalian buru-buru ya Dan gak boleh apa namanya ya Emosi dengan Teka-tekinya ya Karena butuh mikir Sebelum kita melangkah ke Titik berikutnya Dan game ini mengajarkan kita itu Jadi semoga kalian teribur dengan serial Old Man's Journey Mungkin next kita bakal main game survival Seperti yang Mayoritas penonton gue suka Jadi membuat youtube channel tuh agak ribet Temen-temen ya Kenapa? Karena gue agak sulit membuat Konten yang disukai oleh semua orang Jadi ada kalanya Gue pengen memainkan game ini Tapi Lebih banyak yang gak suka Daripada suka Tapi pada akhirnya Semua hal di dunia ini Ada resikonya ya Kita harus menghadapi itu Dan Gue cukup senang Sudah mainin game ini satu ini Dan bisa berbagi Kisah dari sang Bapak tua ini Semoga bisa bermanfaat Buat kita semua Dan sampai jumpa lagi Mungkin di next Video lain yang Gameplay yang berbeda Dan Sampai jumpa Dadah Sampai jumpa